Anna yustajabu litarik, mustahil doanya dijawab. Kenapa? Mat'amu haram, karena makanannya haram. Masyrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wahudia diharamin, perangkat hidupnya haram. Tapi tetap harus dicari, harus ikhtiar. Kerja silahkan, tapi cari yang halal. Toh Anda mencari dengan cara haram pun dapatnya segitu juga. Cari aja yang halal. Dapatnya segitu juga, cuman bedanya berkahnya. Berkahnya itu yang beda. Bekerja yang haram tidak akan merubah rizki Anda. Kecuali kesulitan dan kegelisahan dalam hidup Anda. Silahkan, kalau bukan sekarang, nanti saya akan wafat. Teman-teman, jangan paksakan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Kalau haram masuk ke dalam tubuh, yang paling bahaya itu gini. Pertama, Quran Surah 6 ayat 25. Wafi anzanihim waqra. Akan jadi sumbatan. Di sumber-sumber iman kita. Sumber informasi. Wa anna absalihim gishawah. Di mata tertutup pengalaman. Kalau orang terbiasa makan yang haram atau berlaku maksiat, nanti perbuatan ini masuk ke dalam tubuh, beredar dengan daging, menutuplah ke dalam bagian informasi tubuh kita. Jadi, kalau telinga sudah tertutup, dengar azan susah lagi nanti masuk. Dengar nasihat susah. Kalau sudah terhalang di mata, hidayah lewat mata itu kehalang, susah. Jadi, bukan Allah tidak memberi hidayah. Sulit masuk. Sulit masuk, karena terhalang. Itu susah, tidak kelihatan. Ngelihat orang ke masjid, tidak ada getaran. Ngelihat Quran, tidak ada sentuhan. Karena yang haram menutupi itu. Termasuk, maaf, kalau sudah terkontaminasi ke dalam tubuh semuanya, jadilah hijab. Kalau sudah jadi hijab, doanya sulit terkabul. Itu Nabi pernah menceritakan. Mengisahkan seorang lelaki, menemukan perjalanan panjang, sampai dia dalam keadaan sudah penuh dengan debu. Mengangkat tangannya ke langit, teman-teman sekalian, dia sudah mengerjakan tiga perbuatan yang mempercepat tiga kali lipat doa. Doa dipercepat, dijawab saat safar. Satu. Doa dipercepat, dijawab kalau mengangkat tangan. Begini. Kalau teman-teman berdoa, mengangkat tangan, jawaban lebih cepat. Ya. Yang ketiga, menyebut al-asmawal husna. Itu lebih cepat dikabulkan. Bahkan dalam salah satu hadis, Nabi mendengar seorang berkata begini. Ya Allah, aku bersaksi. Menyebutkan al-asmawal husna. Engkau Tuhan yang esam. Engkau tidak beranak, tidak beranak. Engkau tidak ada sebutuh bagimu. Ya Allah, aku cuma minta tolong ampun yusa al-isa. Tentang dengar oleh Nabi. Hati selesai. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Taukah engkau? Atadribimazada'ud. Taukah engkau? Kamu baru baca apa tadi? Kata orang ini, Allah wa rasuluhu alam. Kata Nabi, Ya da'auta bi'asma'illahi'l-a'vam. Ida do'ya bi'ha ajabah, wa idha su'ila bi'ha apa? Engkau baru menyebut nama Allah yang paling tinggi. Kalau berdoa dengan itu, semua doa dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Orang ini mengerjakan ketiganya. Safar, mengangkat tangan, berdoa dengan asmal husna. Tapi apa komentar Nabi? Anna yustajah bulidari. Mustahil doanya dijawab. Kenapa? Mat'amu haram. Karena makanannya haram. Masyrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wahudia bi'haramin, perangkat hidupnya haram. Fa'an la yustajah bulidari. Dostasinya begini. Sulit dijawab. Teman-teman ini terbuka nih. Kalau terbuka begini, dikasih air, masuk. Kasih kopi, masuk. Susu, masuk. Tapi kalau ditutup begini. Kita masukkan kopi, balik. Susu, balik. Spidol, balik. Semua gak akan masuk. Jadi Allah itu bukan gak mau ngasih, dikasih tapi mental balik lagi. Jelas abis ini? Ya, karena itu, jauhi yang haram-haram, berbuat yang baik. Ingat, rizki kita sudah terakhir. Hadisku sih mengatakan, ibadih, khalaqtu kalil ibadati falat tal'ab. Hamba'ku, kata Allah, aku ciptakan kau untuk ibadah. Jangan banyak mainnya. Ibadah itu bukan cuma sholat saja. Sholat itu memberikan kualitas dalam pekerjaan kita. Kerja niatkan ibadah karna Allah. Makan karna Allah. Minum karna Allah. Waqo samtula karizkoka falatat ab. Dan aku sudah bagi rizkimu. Kita sudah ditakar. Walau dikandar al-pahada. Tetapkan rizki kita berapa. Gak akan pernah orang meninggal sebelum rizkinya diberikan. Sudah ada, Pak. Bu, gak usah takut. Ya, kalau Anda, kata Allah, lewat hadisku sih, benar-benar mau ibadah kepada aku, aku mudahkan rizkimu. Engkau senang menjalani kehidupan duniamu. Tapi kalau engkau meninggalkanku dalam ibadah, mengejar duniamu, aku bikin capek, engkau bekerja, dan engkau tidak akan mendapatkan hasil dari rizkimu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Segitu-gitu aja dapat. Tapi tetap harus dicari, harus ikhtiar. Kerja silahkan, tapi cari yang halal. Toh Anda mencari dengan cara haram, pun dapatnya segitu juga. Cari aja yang halal. Dapatnya segitu juga, cuman bedanya berkahnya. Berkahnya itu yang beda. Maka dapatkan yang halal. Bekerja yang haram tidak akan merubah rizki Anda, kecuali kesulitan dan kegelisahan dalam hidup Anda. Silahkan. Kalau bukan sekarang, nanti saya akan wafat. Kalau nggak percaya, silahkan ya silahkan ikuti. Kata Allah, silahkan, kamu senang-senang sekarang. Biasa Allah, usah kembali kamu tahu rasanya. Karena itu, kita siap-siap, berubah dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu, Allah akan berikan jalan kebaikan untuk kita semuanya. Ya? Nanti kalau sudah kemasukan banyak itu, sholatnya sudah malas. Ya? Sudah susah mendengar nasihat dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan paparan semacam ini, ini artinya petunjuk Allah. Saya kan tak pernah mengundang Anda, saya nggak tahu Anda siapa. Tapi kok bisa Anda yang datang ke sini? Kok bisa teman-teman kemarin bisa kumpul banyak orang seperti itu kemarin? Siapa yang menggerakkan Anda? Kalau bukan Allah, mustahil. Jangan dengarkan manusia kalau berkata, kamu sudah tanjur kotor, banyak salahnya, banyak masalah. Jangan dengarkan. Ketika Allah berkandak memberikan hidayah, Allah nggak akan pilih-pilih siapa yang diberikan. Dan berbagilah mungkin Anda. Sudah, semua orang punya masa lalu. Nggak ada yang sempurna. Tinggalkan masa lalu, kita buka masa depan kita lebih baik. Tombat, tinggalkan masa lalu, buka masa depan kita. Umar punya masa lalu, tapi masa lalunya kemudian menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Jadi cerita-cerita kebaikan. Anda itu punya keluarga. Jangan sampai anak Anda mendengar cerita buruk tentang Anda. Apa nggak lalu anak di sekolah kemudian dibully orang lain? Bapak kamu peminum ya? Bapak kamu perampok ya? Bapak kamu penipu ya? Beban itu mengalir pada anak Anda. Banggahlah anak Anda ketika mengatakan Masya Allah, Bapak kamu itu di Korea bangun masjid ya? Bapak kamu di Korea nih orangnya luar biasa. Tukang adhan ya? Kamu di Korea kerja ya? Bisa begini, bisa begitu. Banggakan. Sehingga anak-anak punya kebanggaan. Kasian mereka. Jangan bawa yang haram pada mereka. Maaf ya, kalau ada kebakaran, Anda bangunkan anak kan? Terus anak nggak mau bangun. Kira-kira Anda seret tidak? Anda seret karena ada kebakaran. Saya cuma kasih tahu dari sekarang, api neraka lebih keras diberingkan api dunia. Diselamatkan anak Anda keluarga Anda sekarang dibandingkan kebakaran dahsyat yang akan terjadi kemudian. Yaqul Manusaku Wa'alui'ku Nah, itu di Quran surah 66 ayat 36.